Pemirsa limbah popok menumpuk di Sungai Kuangen, Sidoarjo, Mojokerto, Jawa Timur. Tumpukan limbah popok ini berdampak mencemari Sungai Kalimas yang selama ini menjadi sumber air PDAM di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Tumpukan limbah popok ini dibuang sembarangan oleh warga di Sungai Kuangen, anak Sungai Kalimas di Desa Sidoarjo, Kejamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Popok berbagai merek berserakan ada pula yang dibungkus plastik besar sehingga menutup aliran air. Bahkan limbah ini mengeluarkan bau tak sedap. Selain limbah popok, sampah baju dan sampah lainnya juga menumpuk. Ironisnya aliran sungai ini akan menuju Sungai Kalimas yang selama ini menjadi sumber air PDAM di Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo. Terlebih pada musim hujan, tumpukan popok juga kerap terbawa arus hingga ke Sungai Kalimas. Jumlah warga menuturkan limbah popok kerap dibuang di saat dini hari, jadi di saat sepi warga. Ironisnya hal ini telah terjadi selama enam tahun. Setiap hari pembuangan sampah ini tidak ada tempat. Pagi atau sore, Pak? Pagi. Buangnya pagi? Ya. Itu gimana buangnya dia? Ya, empat. Buangnya gimana? Ya, di sini. Maksudnya melintas dilempar atau gimana? Dilempar. Tiap hari seperti itu, Pak? Para relawan pun sesekali mengevakuasi limbah dengan memilah sampah dan menangkutnya untuk ditelitinya. Di popoku HBNB, ada popok dewasa juga, banyak dibuang warga sekitar desa Sidoarjo. Ini yang membuat kami berpotensi merusak ekosistem sungai Surabaya. Karena ini pada musim hujan ini, nanti airnya naik akan menggrontol masuk ke Kali Surabaya. Selain di Kecamatan Cetis, pembuangan limbah popok juga terjadi di sungai Kecamatan Mojosari, Ngoro, dan Bangsal. Selanjutnya, limbah popok ini akan dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokarto untuk menunjukkan bahwa sungai di wilayah Kabupaten Mojokarto menjadi pembuangan popok oleh warga. Dari Kabupaten Mojokarto, Jawa Timur, Salahuddin, M.A.W.